Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wasyukranillah Selamat datang di acara Kalamati Kajian Islami Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Kali ini bersama saya Indah Putri Amalia Adha Yang akan memandu acara sore hari ini Halo pemirsa Kalamati dimanapun berada Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Amin Kali ini kita akan membahas mengenai Idul Fitri Idul Fitri atau yang biasa dikenal sebagai hari raya atau lebaran Adalah salah satu momen paling sakral Dan dirindukan dalam agama Islam Biasanya hari raya ini ditandai dengan Berakhirnya bulan Ramadan yang penuh berkah Dimana umat muslim mengerjakan puasa Dari fajar sampai terbenamnya matahari Sebagai bentuk ibadah dan pengendalian diri Nah pemirsa Kali ini kita hadirkan narasumber yang luar biasa Yang akan memberikan kita motivasi-motivasi Terkait dengan makna Idul Fitri Yakni Ustadz Heri Cahyano MPDI Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Agama Islam Kepada Ustadz Heri dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syahra ramadona Alladzi unghzila fihi al-Quran Hudalil nasi wabaynati minal huda wal furqon Asyadu an la ilaha ilaullah wahdahu la syarikalah Wasyadu anna muhammadan sayidana abdu Warasuluhu la nabiyah walarusulah ba'dah Allahumma soli ala muhammad Wa ala ali muhammad Pemirsa kalamatik dimanapun berada Yang dirahmati Allah subhanallah ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan Kali ini kita masih diberikan Berbagai macam nikmat oleh Allah subhanallah ta'ala Dan nikmat yang sangat mulia hari ini Yang kita rasakan adalah nikmat iman dan islam Sehingga kita dapat menjalani puasa di bulan suci ramadon ini Dengan penuh kehusuan, penuh ketenangan dan kenikmatan Tentu sebagai hamba Allah yang lemah Menjadi satu keharusan bagi kita Untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan Salawat dan salam Kita haturkan pada Nabi Allah Muhammad Salawat salallahu alaihi wasallam Sebagai suri tauladan bagi kita Dan semoga kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya Amin ya rabbal alamin Hadirin yang dirahmati Allah Hari ini kita menjalankan puasa di bulan suci ramadon Sebagaimana Tuhan perintahkan kepada kita Allah perintahkan kepada kita Kepada seluruh orang-orang yang beriman Baik mereka yang memiliki keimanannya pada level yang paling bawah Hingga pada level yang paling atas Ini merupakan suatu kesempatan Yang Allah berikan kepada kita Untuk mensucikan diri kita Memohon ampunan kepada Allah SWT Menggapai berkah dan ridonya Karena bulan ramadon Diakui sebagai syahrul maghfirah Sebagai bulan pengampunan Selain itu juga syahrul ramadon Juga sebagai syahrul quran Dan lain sebagainya Intinya adalah bulan ramadon Adalah bulan yang penuh dengan kebaikan Maka hadirin yang dirahmati Allah Di akhir ayat al-Baqarah 183 Di situ Allah SWT mengatakan Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa Artinya orang yang bertakwa Yang dapat menjaga diri Dapat menjaga diri kita Agar tidak terbawa lagi pada Godaan-godaan nafsu Yang dapat menjurunguskan kita Kedalam curang kenistaan Dan juga agar dapat memotivasi kita Menjalankan segala perintah-perintahnya Tentu ketakwaan itu Dapat kita lihat Bukan di saat Hasil ketakwaan di bulan suci ramadon Itu dapat dilihat Bukan saat berada di bulan suci ramadon Tapi pasca bulan ramadon Artinya setelah kita Melaksanakan Aidul Fitri Bukti keberhasilan kita di bulan suci ramadon Itu berada di bulan sawal dan seterusnya Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Maka mari kita Buktikan bahwa Di bulan Sawal atau di hari raya Aidul Fitri Ini menjadi Momen di mana kita membuktikan Bahwa kita adalah orang-orang yang berhasil Menggapai ketakwaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan menjaga diri kita Dengan menjalankan segala perintahnya Dan juga Meninggalkan segala larangan-larangannya Hadirin yang dirahmati Allah Kalau kita lihat bahwa Arti fitrah itu adalah kesucian Tentu Tuhan menginginkan Kita menjadi hamba yang suci Hamba yang kembali kepada fitrahnya Bersih dari dosa-dosa Oleh sebab itu Kita maknai Aidul Fitri sebagai hari kemenangan kita Artinya kemenangan yang istiqomah Kemanangan Yang Terus dapat kita pertahankan Sehingga kita tidak lagi kembali kepada Perbuatan-perbuatan dosa Yang pernah kita lakukan Di Masa-masa yang lalu Oleh sebab itu Mari kita bersama-sama Menjaga diri kita Bersama-sama Untuk saling mengingatkan Satu sama lain Agar tetap berada dalam garis Ya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian yang dapat saya sampaikan Kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik itulah tadi Kajian yang telah disampaikan oleh Ustadz Heri Dapat kita ketahui bersama Bahwa Beliau tadi menyampaikan Bukti kita berhasil di bulan Ramadan itu Berada di bulan syawal Dan bulan-bulan setelahnya Jadikan Ramadan ini sebagai momen yang berhasil Meraih ketakwaan kepada Allah Dengan menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Baik pemirsa kalamati Kami membuka kesempatan Untuk sesi tanya-jawab Kepada pemirsa yang ingin bertanya Dipersilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Ustadz Perkenalkan Nama saya Suarni Saya berasal dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Ijin bertanya Ustadz Mengenai Bagaimana sih Agar kita itu dapat Menjaga semangat Dan keikhlasan Dalam menjalankan ibadah Setelah Bulan Ramadan ini Telah berlalu Baik terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Atas pertanyaannya Bagaimana Cara kita untuk menjaga semangat kita Menjaga keikhlasan kita Dalam beribadah Setelah Bulan Suci Ramadan Terkadang hadirin yang dirahmati Allah Kita puasa di bulan Suci Ramadan itu Salah satu motivasinya adalah Dilipat gandakannya pahala Itu yang terkadang menjadi motivasi kita untuk Beribadah sehingga lebih maksimal Akan tetapi yang perlu kita Tekankan bahwa Apa namanya Syurganya Allah Itu Bukan semata-mata Diperoleh dari Seberapa banyak Pahala yang kita miliki Akan tetapi Akan tetapi bagaimana keridoan Allah Subhanahu wa ta'ala Atas usaha Atas usaha-usaha Ibadah yang kita lakukan Maka Yang perlu kita lakukan adalah Untuk menjaga semangat kita Menjaga keikhlasan kita Bahwa Ridha Allah Itu akan turun kepada kita Kapan saja Dan dimana saja Bukan hanya sebatas berada di bulan Suci Ramadan Tapi di bulan-bulan yang lain pun Ridha Allah akan ada kesempatan untuk Mereka yang bisa istiqomah Beribadah kepadanya Tentu bukan hanya sebatas Istiqomah beribadah Urusan ibadah Mahdoh saja Tapi urusan ibadah Ghiru Mahdoh pun Harus tetap kita jaga Ya bagaimana Sebagai mahasiswa mungkin Bagaimana kita bisa istiqomah Dan Dalam menuntut ilmu Ya bertanggung jawab Dalam menuntut ilmu Sebagai pekerja pun sama Bagaimana kita bisa istiqomah Dan bertanggung jawab Terhadap Pekerjaannya Itu adalah Sudah bagian daripada ibadah Maka Kembali ke setelan awal Bahwa setiap Aktivitas yang kita lakukan Kita niatkan semata-mata Adalah untuk mengharap Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Karena ridha Allah Itu akan turun Dan diberikan kepada siapa saja Dimanapun dan kapanpun Maka dari situ Orientasinya Yang menjadi motivasinya Adalah ridha Allah Terima kasih Oke baik terima kasih Ustadz Jadi untuk menjaga semangat Dan keikhlasan kita Setelah Ramadhan ini Perlu diingat Bahwasannya Surga itu Tidak didapatkan Hanya dengan Pahala banyak yang kita Kumpulkan Tapi Tentunya Dengan usaha-usaha Yang kita lakukan Dengan mengharap Ridha Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik teman-teman Jika ada pertanyaan lagi Dipersilahkan Baik Ustadz Saya Alif Ajiswayude Dari Prodi Komunikasi Penyanyi Islam Apakah Kan kalau di Bulan Idul Fitri Kalau di Idul Fitri itu kan Pasti kita Tidak Lepas dari Maaf-maafan Nah itu Apakah di bulan Idul Fitri aja sih Apakah kita harus Maaf-maafan Atas Kesalahan yang pernah kita Lakukan Terima kasih Baik terima kasih Atas pertanyaannya Apakah Maaf-maafan itu Hanya ada di Bulan Sawal Atau Lebaran saja ya Idul Fitri Nah tentu Tidak Karena memang Masyarakat Memaknai Lebaran itu Sebagai Fitrah Kembali ke Kesucian kita Setelan awal Maka pengennya Semuanya Saling Memaafkan Satu sama lain Nah Salah satu Ibadah Memang yang Dilakukan Ketika Idul Fitri Itu sebenarnya Silaturahminya Silaturahminya itu Di dalam Silaturahminya itulah Kemudian Apa namanya Termuat Saling Maafkan Satu sama lain Banyak Sebenarnya Ibadah-ibadah yang Bisa kita lakukan Itu di Hari Raya Idul Fitri Dimulai dari Pagi harinya Sebelum kita Berangkat Ke Lapangan Ke masjid Untuk melaksanakan Slot Idul Fitri Diawali dengan Dengan Mandi Terlebih dahulu Kemudian Diawali dengan Makan Terlebih dahulu Karena Rasulullah Dulu sebelum Berangkat Sholat Eid itu Makan Kurma Dulu Berbuka Dulu Sebagai Apa namanya Tanda Bahwa Puasa Telah Berakhir Puasa Ramadan Telah Berakhir Dan juga Dilanjutkan Dengan Takbir Takbiran Yang kita Kenal Maka Itu bagian Daripada Ibadah Bahkan Menuju Tempat Sholat Tempat Ibadah Sholat Eidnya Itu Diatur Diatur Dalam Artian Diberikan Petunjuk Dengan Kita Melalui Jalan Yang Berbeda Ketika Berangkat Dan Pulang Itu Sudah Bagian Daripada Ibadah Maka Banyak Nilai-nilai Yang terkandung Bukan Hanya Tentang Maaf Memaafkan Saja Meskipun Itu Yang Menjadi Prioritas Di kalangan Masyarakat Kita Sehingga Ketika Bertemu Satu Sama Lain Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selain Itu Adalah Nilai Yang Baik Tentu Nilai Lain Adalah Bagaimana Kita Mendoakan Mendoakan Kepada Sesama Muslim Agar Ibadah Yang Kita Laksanakan Di Bulan Suci Ramadan Itu Diterima Oleh Allah Subhanallah Ta'ala Itu Semoga Bermanfaat Oke Baik Jadi Bisa Dibilang Maaf Maafan Ini Sebagai Salah Satu Tradisi 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 Yang Baik Ketika Hari Raya Idul Fitri Namun Maaf Maafan Ini Tidak Hanya Terjadi Pada Saat Idul Fitri Di Hari Hari Biasa Pun Kita Boleh Untuk Melakukan Perilaku Ini Oke Baik Ustaz Sebelum Ditutup Boleh Berikan Closing Statement Untuk Pemirsa Kalamatik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Berada Bahwa Bulan Suci Ramadan Menjadi Syahrut Tarbiah Memberjirikan Pelajaran Yang Sangat Penting Sangat Berharga Bagi Kaum Muslimin Dan Muslimat Belajar Tentang Kejujuran Belajar Tentang Tanggung Jawab Belajar Tentang Peduli Satu Sama Lain Dan Sebagainya Banyak Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Dari Berlangsung Bulan Suci Ramadan Tentu Keberhasilan Kita Di Bulan Suci Ramadan Itu Dapat Kita Buktikan Tadkala Kita Telah Ditinggalkan Dengan Bulan Bulan Suci Ramadan Sehingga Mari Kita Bangun Tetap Jaga Semangat Kita Dalam Beribadah Kepada Allah Kita Jaga Semangat Kita Dalam Berbuat Baik Kepada Sesama Ya Artinya Hablumin Allah Dan Hablumin Anas Tetap Kita Jaga Bagaimana Tadkala Kita Sebagai Hamba Istiqomah Beribadah Kepadanya Bagaimana Tadkala Kita Sebagai Teman Sebagai Rakan Kerja Sebagai Manusia Dimanapun Posisi Kita Keberadaan Kita Kita Ambil Tanggungjawab Dan Kita Tunaikan Setiap Tanggungjawab Kita Sebagai Bagian Daripada Ibadah Kepada Allah Misalnya Tadkala Kita Bekerja Kita Sudah Mendapatkan Pekerjaan Dengan Cara Yang Halal Tapi Bukan Berarti Kemudian Kita Akan Mendapatkan Penghasilan Dan Gaji Yang Halal Tadkala Kita Lupa Dengan Kewajiban Kewajiban Kita Saat Di Tempat Bekerja Oleh Sebab Itu Melalui Bulan Suci Ramadan Yang Telah Mengajarkan Tentang Kejujuran Dan Tanggungjawab Kepada Kita Semoga Kita Dapat Memperbaiki Diri Kita Satu Sama Lain Dan Semuanya Dan Agar Tetap Berada Dalam Koridor Koridor Yang Telah Ditentukan Oleh Ajaran Ajaran Islam Kita Jalankan Segala Perintah Allah Dan Kita Tinggalkan Segala Larangan Allah Terima kasih Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pemirsa Dengan Demikian Idul Fitri Itu Bukan Hanya Sekedar Perayaan Tradisional Tetapi Juga Merupakan Momen Paling Penting Dalam Memperkuat Spiritualitas Persaudaraan Dan Rasyah Syukur Dalam Kehidupan Umat Muslim Tetap Semangat Beribadah Dan Berbuat Baik Walaupun Bukan Di Bulan Ramadan Baik Pemirsa Kalamatik Dimanapun Berada Sekian Kajian Kita Pada Sore Hari Ini Semoga Allah Senantiasa Memudahkan Kita Untuk Tetap Berbuat Kebaikan Saya Indah Putri Amalia Adha Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh